Hai, Assalamualaikum, Alhamdulillah baik Kita mau tanya nih sekarang, kakak sedang sibuk apa di rumah tangga? Sibuk apa di rumah tangga? Sibuk kalau di rumah ya jadi ibu rumah tangga Ngurusin makanan, cucian Walaupun memang aku ada yang bantuin, Alhamdulillah Tapi kan tetep aku harus kontrol Misalkan kayak obat cuci bajunya abis apa enggak Obat cuci piringnya abis apa enggak Beras udah tinggal berapa lama Harus order berapa Buat kebutuhan berapa lama dan lain-lain Ini kayak biasa lah Kayak kehidupan ibu-ibu rumah tangga yang lainnya Karena menurut aku menjadi seorang ibu rumah tangga itu Sesuatu yang menyenangkan Dan butuh manajerial yang baik dan benar Jadi maksudnya kita kalau nyetok buah Jangan kebanyakan, nanti basi, mau bazir Tapi jangan juga terlalu sedikit atau kurang Tapi sebagai ibu rumah tangga, kakak masih ada perlu waktu Untuk kayak meet time gitu enggak sih, kak? Kalau meet time sih Alhamdulillah Pasti perlulah gitu Jadi bersyukur kita tinggal di Indonesia Kerjasama tetangga Terus abis itu biasanya ipar-iparan Atau mertua, atau kakak, atau adek gitu kan Kadang-kadang kita bisa nitip sejam, dua jam Sejam, dua jam gitu kan Kita suka kayak nitip-nitip kayak gitu Nah itu masih bisa kayak gitu Nah itu bisa deh kita meet time Kayak di Jakarta gini biasanya aku suka nitipin anakku ini ke mertua gitu Nah gitu, berarti enggak pakai sus ya, kak? Pakai, pakai mbak lah Kalau enggak aku enggak mungkin bisa beraktifitas sebanyak ini Kalau enggak dibantuin sama mbak gitu Tapi sekarang anak lagi rewel apa, kak? Kasih ya Alhamdulillah sih rewelnya masih rewel wajar ya Kayak anak-anak ya tadi landing dari pesawat kan aturannya harus dibuka jendelanya kan Nah terus habis itu dia jendelanya tuh maunya dibuka Eh maunya ditutup, harusnya kan dibuka Yang kayak gitu-gitulah iseng-iseng dia Tapi kalau misalkan yang aku tahu Cara ngomong sama anak yang penting enggak boleh ngebentak Terus kita duduk sejajar sama dia Dianya boleh dinaikin atau kita yang turun ke bawah Mata kita sejajar sama dia Terus habis itu kita ajak ngomong bicara baik-baik Dari secara segi parenting, itu kakak seperti apa? Aku kalau sama Kasih ya emang cukup agak tegas ya Karena Kasih ya harus tahu batasan-batasan yang dia boleh Boleh mana yang boleh, mana yang tidak gitu Dan kalau kita kalau anak intinya harus konsisten deh Kalau bapaknya ngomong A ya ibunya juga harus ngomong A Kalau bapaknya ngomong B, ibunya harus ngomong B Kalau enggak anaknya bingung kan nanti kasian Berarti terus menjaga kekompakan ya sama selama ini? Insya Allah Terus sekarang anak belum masuk playgroup? Kasih itu udah sekolah dari 18 bulan Tapi dia sekolahnya dua Satu sekolah biasa, satu lagi sekolah homeschooling di rumah gitu Jadi emang sekolahnya dua sih dia Tapi kalau untuk itu kegiatannya berarti banyak sekali ya Pak? Banyak karena Kasihnya cenderung kesepian ya di rumah Jadi ya makanya aku banyakin kegiatan Tapi aku ngeliat anaknya happy dan enggak tertekan Dan bukannya kayak banyak PR, banyak tugas, banyak apa kan Jadi oke ya, jadi happy dia suka banget Jadi selain sekolah hiburannya Kasih ini seperti apa? Hiburannya Kasihnya main kambing, main ayam, main di rumput Terus kasih makan rusa, kasih makan kuda, kasih makan ikan gitu Karena dia emang suka pecinta hewan ya dia Dan dia, aku kan enggak terlalu nontonin dia kayak film-film banget Tapi kalau Lion King dia suka gitu Gitu berarti seputar hewan-hewan gitu? Ada pantangannya enggak sih buat Kasih sendiri? Enggak ada, aku boleh semua yang dia mau dia pegang boleh Enggak masalah dan dia memang berani banget semuanya dipegang sama dia Masya Allah Untuk kayak makan, seperti apa? Kalau makan aku memang agak pantangannya agak banyak Mungkin orang bilang nih anak baru satu Jadi ibunya masih perfeksionis kan kadang suka ngomong gitu Kalau Kasihnya tuh enggak terlalu banyak aku kasih tepung Terus enggak aku kasih gula Terus susunya juga Kasihnya enggak minum susu Karena sampai dua tahun kan alhamdulillah udah selesai Habis itu sekarang dia enggak minum susu Tapi kalau dia mau minum susu boleh Cuman aku enggak yang harus sehari minum 3-4 gelas gitu Enggak Dan susunya, susu yang enggak ada rasa-rasanya kalau aku Jadi itu pilihan masing-masing orang tua sih Tapi kalau aku memilih untuk tidak memberikan dia rasa-rasa Selama semaksimal mungkin aku bisa menahan Tapi kan nanti kalau dia udah sekolahnya Udah ulang tahun temennya apa Kan pasti biasa suka dapat-dapat snack-snack Susu rasa-rasa gitu ya mau enggak mau Dan aku terapin ke Kasihnya Biasain sikat gigi Bukan dua kali sehari tapi sehabis makan Jadi kayak di mobil pun dia juga bawa sikat gigi dan odol gitu Kalau untuk kesehatannya sendiri Kakak ada kayak check up, beginner, orang seperti itu Alhamdulillah karena memang akunya juga rajin Begitu Kasihnya juga jadi ya kebawa Gitu Oke thank you Makasih ya saya Makasih ya Thank you Terima kasih